Hai sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu dan sesudah berkata demikian Yesus menghembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada Hai saudara-saudari yang dikasih Tuhan kata-kata ini ditujukan kepada para rasul yang sekaligus mewakili gereja jadi dengan kata lain Tuhan memberi kuasa kepada gerejanya untuk menahan maupun mengampuni segala dosa orang Hai dan ini dinyatakan dalam sakramen pengampunan dosa jadi melalui sakramen pengampunan dosa inilah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita melalui gerejanya amin ya itu saudara-saudari saya masih ingat ketika saya bertugas di kediri ada seorang ibu menyampaikan kepada saya dia ingin istrinya yang katolik menghancurkan ya sudah lebih baik saja ikut jadi anggota gereja katolik tapi harus ikut pelajaran dulu pelajaran agama dulu lalu siswami ikut pelajaran agama dan dalam pelajaran agama itu antara lain diberi penjelasan diberi pelajaran mengenai soal sakramen pengampunan dosa sakramen tobat di mana orang bisa memohon pengampunan dari Tuhan melalui sakramen pengampunan dosa itu melalui seorang imam seorang pastor lalu si suami tidak bisa terima bagaimana saya mengaku dosa kepada seorang manusia seperti pastor kan katanya yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri katanya sudah lalu mulai saat itu dia lalu tidak meneruskan ikut pelajaran agama dan lalu dia mengatakan ya saya tidak akan pernah jadi anggota gereja katolik sebelum gereja katolik menghapuskan sakramen pengampunan dosa katanya jadi kalau nanti sudah tidak ada sakramen pengampunan dosa saya baru mau jadi anggota gereja katolik nah saudara-saudara kalau ini ditunjukkan kepada apa yang kita kutip saya kutip tadi dalam dalam Injil yang hari ini kita bacakan di mana Tuhan menghembusi para rasulnya dengan roh kudus terimalah roh kudus terimalah roh kudus dikatakan di sini sama seperti bapak mengutus aku demikian juga aku mengutus kamu dan sesudah berkata demikian Yesus menghembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus jikalau jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada jadi kuasa dari para murid para rasul diberi kuasa untuk untuk apa untuk apa untuk mengampuni dosa atau menahan menolak pengampunan itu kuasa itu diberikan oleh siapa oleh Tuhan sendiri sodara jadi sodara Tuhan memberikan kuasa kepada gerejanya untuk mengampuni dosa orang setuju amin itu tertulis dalam kitab suci kitab suci yang lain juga menunjukkan hal yang sama yaitu dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan seterusnya dikatakan disini dan aku berkata kepadamu engkau lah Petrus dan di atas batu karang ini akan ku dirikan gerejaku jemaatku dan alam maut pun tidak akan menguasainya kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga apapun yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga jadi yang diikat maksudnya yaitu dosa-dosa dan apa yang dilepaskan adalah dosa-dosa jadi Petrus diperkuasa untuk melepaskan orang dari dosa-dosanya maupun menahan dosa-dosanya untuk tidak diampuni nah saudara-saudara dari sini kita jelas sekali bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberikan kuasa untuk mengampuni dosa kepada gerejanya melalui para muridnya para rasulnya dan sekarang kepada para romo para imamnya oleh karena itu saudara-saudara kalau anda mengaku dosa menerima sakramen tobat dihadapan seorang imam sebenarnya anda melihat imam itu menghadirkan Tuhan untuk apa untuk mengampuni dosa-dosa anda oleh karena itu tidak usah takut tidak usah malu tidak usah sungkan setuju setuju apa tidak amin luar biasa saudara-saudara jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan yang maha kasih oleh karena itu karena kasihnya dia tidak ingin manusia itu dihancurkan dan masuk dalam neraka dia ingin semua manusia itu masuk surga lebih-lebih para muridnya anak-anak Tuhan yang karena pembaptisan itu pasti Tuhan ingin dan menghendaki semuanya masuk saudara sudah dibaptis apa belum sudah yakin 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 masuk surga yakin 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 karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha maha kuasa maha baik maha ka kasih dan maha rahim oleh karena itu saudara-saudara kalau anda berdosa minta maaf kepada kepada Tuhan Tuhan itu maha kasih melihat anak-anaknya yang bertobat yang minta maaf pasti di ampuni setuju setuju amin nah itu maka Tuhan kita itu Tuhan yang luar nah itulah lain dengan Tuhannya yang lain-lain itu yang hanya mencintai katanya yang ikut ikut agamanya tapi kita semua Tuhan kita itu Tuhan yang maha maha kasih Tuhan yang maha kasih adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi semua orang orang yang baik maupun orang yang jahat dikasih dicintai amin seperti juga Bapak di surga menciptakan memberikan matahari untuk orang yang baik maupun orang yang jahat memberikan hujan untuk orang yang baik maupun orang yang jahat jadi bukan hanya orang-orang yang baik yang diberi hujan jadi orang-orang jahat juga diberi hujan yang dikasihi orang yang baik saja atau orang yang jahat juga dikasihi semuanya dikasihi kalau orang jahat tidak dikasihi maka dia tidak diselamatkan tidak bisa bertobat orang yang dibenci tidak akan di bertobat saudara kalau orang berdosa merasa dicintai Tuhan dia pasti bertobat itu itu oleh karena itu Tuhan kita itu sungguh-sungguh Tuhan yang maha kasih maha baik maha kuasa maha besar oleh karena itu tidak usah saudara sungkan-sungkan memonhon ampun meminta ampun kepada Tuhan hari ini kita merayakan hari kerahiman ilahi jadi Tuhan sungguh-sungguh maha rahim oleh karena itu jangan sungkan sekali lagi jangan sungkan jangan ragu untuk dan jangan takut untuk menerima sakramen mengaku dosa saudara akan menjumpai Tuhan Yesus di dalam sakramen pengampunan dosa nah saudara-saudara sungguh-sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih maha rahim oleh karena itu saudara-saudara jangan pernah suka menyimpan menyimpan dosa kalau dosa disimpan ditabung nanti banyak dapat dapat bunganya orang nabung kan dapat bunga ya jadi kalau dosa disimpan malah tambah banyak bukan tambah sedikit ya oleh karena itu saudara-saudara dalam kesempatan ini Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kerahimannya cinta kasihnya dan hari ini kita merayakan hari kerahiman ilahi dimana disitu kita diingatkan kembali bahwa sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib itu membersihkan menyucikan dosa-dosa kita sengsara Tuhan kita Yesus Kristus itu akan mengasih membuat kita mengasih kita dengan mengampuni segala dosa-dosa kita itulah doa yang kita doakan dalam kerahiman ilahi sengsara Tuhan kita Yesus Kristus karena sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini Tuhan kasihanilah kami nah saudara-saudara dari sini kita tahu sungguh-sungguh bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasih mencintai kita semua dosa dosa membuat kita sengsara oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari dosa-dosa itu kalau kita punya dosa maka kita harus bertobat mengakui mohon ampun kepada Tuhan seringkali dengan dosa itu disebabkan karena kita kurang berbakti kepada Tuhan karena kita kurang berbakti kepada Tuhan kita jauh dari Tuhan maka kita seringkali merasakan kehidupan yang penuh berita dan sengsara Tuhan yang Maha Kuasa besar dari segalanya juga besar dalam pengampunannya dan besar dalam kasihnya oleh karena itu Tuhan sungguh-sungguh mau mengasihi kita semua dan menyelamatkan kita berkat kasihnya oleh karena itu jangan ragu dan bimbang untuk semakin mengasihi dia dan kalau kita jauh daripadanya kita harus dekat padanya dan berbakti kepadanya maka saudara dan saya kita semua akan selamat amin amin Tuhan berkati saudara amin berkati